Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada berjumpa lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya semakin menarik dan pastinya menegangkan ya gengs nah sahabat mimin seperti yang kita ketahui bahwa kali ini Reno pun tengah mengalami permasalahan di sebuah perusahaannya ya guys akibat apa yang telah dia lakukan terhadap Abimana sehingga berita viral itu pun menyebar di semua media sosial yang akan membuat semuanya mengetahui bahwa ternyata yang telah mempitnah Abimana Sudirja itu tak lain adalah kakaknya sendiri Anita dan juga Reno yang tentunya apa yang telah dikatakan sebagai pengakuan Anita itu berimbas buruk kepada perusahaan kuncoro grup ya guys yang saat ini tengah dipimpin oleh si Reno sehingga kuncoro pun begitu murka terhadap Reno dan juga Anita mereka pun meminta untuk secepatnya menyelesaikan masalah tersebut namun lagi-lagi sampai detik ini Reno dan juga Anita masih belum bisa menyelesaikan masalah tersebut bahkan kali ini juga seperti yang kita ketahui Reno telah mendapatkan penolakan untuk ikut meeting bersama dengan klien yang lainnya ya guys bahkan Reno pun diusir secara paksa ketika dirinya memaksa agar bisa ikut tender bersama dengan perusahaan yang lainnya tentu saja pak kuncoro pun akan mengetahui dan dia pun tidak takut jika perusahaannya akan mengalami kebangkrutan jika terus-terusan akan dipegang oleh si Reno yang mempunyai sifat pendendam terhadap abimana apalagi saat ini ya gengs bahwa anaknya yaitu Natasha sudah tidak bersama dirinya sehingga tidak ada alasan yang akan dipertahankan oleh pak kuncoro untuk secepatnya mengusir si Reno dan juga Anita bahkan pak kuncoro pun ketika dia duduk sendiri ya guys disitu pun dia mengatakan bahwa dia akan secepatnya memecat si Reno dikarenakan perusahaannya kali ini tengah mengalami penurunan yang cukup drastis hal tersebut tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja menurut pak kuncoro sehingga dia akan mengambil tindakan tegas terhadap Reno ya guys dan mudah-mudahan itu semuanya akan secepatnya terjadi supaya si Anita dan juga Reno tidak songong lagi ataupun tidak menjadi laki-laki yang sok tengil yang tentunya dibenci oleh semua orang dan mudah-mudahan pak kuncoro akan secepatnya melakukan hal tersebut sehingga membuat Reno nantinya akan merasakan bahwa dirinya tidak mempunyai apa-apa tanpa kuncoro nah guys apakah yang akan dilakukan apakah pak kuncoro memang akan secepatnya memecat si Reno ya guys kita doakan saja yang terbaik untuk mereka dan mudah-mudahan si kuncoro pun akan cepat memecatnya selamat menikmati